Intro Barada E penembak Brigadir Gedi Perumahan Polri Durenti, Gajah Kertas Selatan hingga meninggal dunia Saat ini masih berstatus sebagai saksi Pasca insiden itu, Barada E ternyata ditarik kembali berpugas ke Korps Brigadir Mobil atau Brimod Itu artinya kini Barada E menjadi anak buah dari Komandan Korps Brigadir Polri, yakni Komjen Pol Anang Rifandoko Sebelumnya diketahui, ia menjadi salah satu Ajudan Irijen Verdi Sambu saat masih menjabat Kadif Propampolri Pembindahan tugas ini pun dibenarkan oleh Ketua LPSK Hasto Admojo Suroyo Ia mengaku pihaknya juga baru mengetahui hal itu setelah melayangkan surat ke Brimod untuk proses pengajuan perlindungan Barada E Melalui surat tersebut, LPSK meminta Barada E untuk datang ke kantor mereka untuk proses investigasi diminta keterangan dan pemeriksaan psikologis pada Rabu 27 Juli lalu Namun Barada E belum menjalani pemeriksaan sehingga permohonan perlindungannya pun juga belum disetujui oleh LPSK Menurut Hasto, yang bersangkutan tidak bisa hadir lantaran harus menjalani pemeriksaan oleh Komnas HAM Ia mengatakan bahwa perwakilan dari Brimod yang akhirnya datang dan menjelaskan status tugas dari Barada E LPSK pun sudah kembali bersurat ke Brimod untuk membantu agar Barada E bisa datang ke kantor mereka pada pertemuan yang dijadwalkan selanjutnya Keterangan dan pemeriksaan psikologis Barada E ini disebut merupakan prosedur yang harus diikuti permohonan perlindungan saksi dan korban kasus tindak pidana ke LPSK secara umum Hasto menjelaskan jika Barada E tidak kunjung menjalani proses investigasi dan pemeriksaan psikologis hingga 30 hari sejak permohonan perlindungan Maka akan dianggap tidak kooperatif Artinya permohonan perlindungan diajukan Barada E pada Rabu 13 Juli lalu dapat ditolak LPSK Dan hal serupa juga berlaku bagi Putri Chandrawati, istri dari Irjen Verdi Sambo yang mengajukan perlindungan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!